Oke guys, kembali lagi bersama Arumoto Vlog, tentunya hari ini dengan motor yang baru, anjay, ini motor belum gua sempat, aduh ini resleting tas rusak, anjay udah rusak lagi Ini tas udah rusak lagi co, tadi baru tuker yang satu, yang satunya rusak resletingnya baru balik tadi nuker, sekarang lepas lagi, ah Oke guys, kita lanjut lagi, tadi setelah ribet masalah tas, jadi hari ini kita mau NR ke Nagreg, hari ini kita mau ke Nagreg, mau pada ke Nagreg, itu mau pada nyobain motor Terus kalau gua mau nyobain bilet, jadi nih, hari ini gua baru pasang bilet nih, apa bilet, ini gua baru pasang bilet tadi, nih, ini pake S-turbo, tuh, anjay, S-turbo SE yang experience Ini gua bikin sendiri, gua bikin sendiri, jadi emang gua suka bikin bilet sih, suka bikin pesanan bilet buat orang, cuma kebanyakan gua bikinnya buat WR dari kemarin tuh, terus sekarang gua baru sempat nih bikin buat motor gua sendiri Buat tanya-tanya harganya, nanti kalian bisa tanya aja di Instagram gua, kalian bisa DM aja ke situ Anjing, lama apa, lama gak ngonten jadi kaku co, ngomongnya Jadi, ini bilet baru jadi, tadi baru baru pisang jadi Terus ini, ini juga tadi masangnya agak miring, karena baut sebelah sini gak gua pasang, karena buru-buru kan Jadinya nanti aja besok lagi gua rapihin, yang penting sekarang gua cobain dulu Kita cobainnya sambil kan agrek Ini motornya KLX 250 KLX 250 tahun 2012 Gua baru dapet kemarin sih, baru beres restorasi ini Baru seminggu gua pake Nanti lah, ada, nanti kalian nonton aja video, apanya Video pas merakitnya, sama pas Nanti gua review kalo udah beres semua Soalnya ini masih banyak yang belum sih Gua belum apa, belum beli engine guard Masih banyak Jadi, mending nanti pas kalian aja Sama belum pasang dekal juga kan Ini motor gua ya, guys Hah? Kewi kurang-kurang dari itu Iya, masih loba Berang ayang sel lah ini Ke arah itu, ke arah Uber juga nah, ya mah Nah, jadi sekarang pada nyobain motor Itu motor gua yang itu udah laku Laku ke orang Karawang Besok mau diambil hari Jumat Jumat malam besok Eh, besok Kamis deh Nah, jadi penggantinya itu ini KLX 250 Pengganti gas-gas gua yang 250 Nih, lampu gua Anjay Ini sengaja settingannya gua kasih rendah Karena Tau sendiri kalo motor trail Takutnya kalo gua setting tinggi Apa? Motor trail kan sok belakangnya empuk Kalo dipake boncengan kan otomatis Belakangnya jadi turun Depan jadi naik Jadi nanti nyorotnya dia ke atas Makanya gua kasih agak rendah settingannya Fitting lampunya Ini lampu jauhnya Anjay Dimnya Nanti silau lagi Anjay Ada belatak-taktaknya kalo motor ini Itu yang bikin gua seneng Dia agak ini agak Arus agak kecang Nah, ini motor gua udah laku Penggantinya ini sekarang Gas-gas Ke 250 Ya, mungkin sekalian gua bahas aja Di video ini Kenapa sih gua ganti Apa bedanya ini KLX 250 sama itu Terus enakan mana Jadi biar sekalian gua bahas Kalo bahas lampu biletnya Nanti ya sambil bahas bilet juga lah Terakhiran Jadi kalo ditanya Masalah tenaga Enakan mana Gas-gas 250 itu gua Yang gua itu sama KLX 250 ini tuh Jujur ya Jujur-jujuran Kalo untuk Kalo ditanya Galakan mana Sama gas-gas KLX 250 nya Jawaban gua Aduh, ini tos Barang-barang jatuh gak nih Jawaban gua Jauh lebih galak gas-gas Dari torsinya Terus dari tenaga atasnya Jauh lebih galak gas-gas Jauh kalo sama ini Karena ya emang Dari mesin juga beda kan Itu emang mesinnya Mesin buat off-road Kalo ini kan Mesin buat Dalam kota Kalo apa sih dibilangnya Ya motor Harian lah dibilangnya Jadi ya emang Dari spek mesin juga beda Dari pistonnya juga beda Emang sama-sama 250 cc Cuma Dari diameternya beda Kalo yang Gas-gas itu dia Diameter standarnya 77 Kalo KLX 250 ini Dia standarnya itu 72 Iya 72 Kalo gak salah Jadi selisihnya Lumayan jauh kan Beda 5mm 77 sama 72 Lumayan jauh kan Makanya dari segi torsi Jauh lebih galak gas-gas itu Dari tenaga atas juga Ya pokoknya Lebih galak Lebih kencang gas-gas Ketipang KL yang gini Terus Kenapa ganti bang Ya jawabannya Bentar Agak focus dulu Jawabannya gampang sih Karena Kalo masalah kenyamanan Lebih nyaman KL yang gini KLX 250 Ketipang gas-gas itu Kalo mau dibilang Yang gas-gas itu tuh Enaknya tuh buat Spidding-spidding doang Buat spidding Buat nyore Kayak gitu lah Jalan-jalan dekat Nah Kalo buat Jalan-jalan jauh Buat touring Terus buat hari-hari Gue lebih nyaman ini KL yang 250 Ketimbang gas-gas itu Jadi itu jawabannya Makanya kalo ditanya Galakan mana Galak sama kencang mana Ya lebih galak Sama lebih kencang Yang gas-gas 250 Tapi kalo ditanya Enak mana Enak sama nyaman yang mana Ya gue jawab yang ini Ini enak Terus nyaman Kalo dipake hari-hari Sama dipake jalan jauh Kalo Yang gas-gas itu Dibawa apa ya Dibawa pelan Dia Kurang enak gitu Mintanya dibawa ngebut terus Makanya Gue pas nyobain ini Kayak lebih nyaman gitu Bawanya Ketimbang Bawa yang gas-gas Lagi kalo buat Apa Buat turing-turing Lebih enak ini KL yang 250 Terus ada surat-suratnya juga kan Kalo yang gas-gas itu Dia cuma faktur doang Jadi kalo buat Jalan Apa Buat hari-hari Tadak takut juga Takut ketilang Kalo ini Kalo ini Makan lengkap STNKB-PKB Ini kemarin gue dapet Murah sih Lumayan murah Bukan lumayan Sangat murah Kayaknya Gue dapet harga 22 juta Surat-surat lengkap STNKB-PKB Uci masih dua Buku service Semua masih lengkap Pokoknya Sama Buku-bukunya lah Sama apa Buku manualnya Kayak gitu lah Pokoknya masih lengkap Gue dapet 22 juta Kondisi Ya kondisi emang Motor bekas terabas kan Cuma terabasnya Terabas Gak sering-sering gitu Cuma pas Sabtu Minggu doang Karena orangnya kan Kerja yang punya kan Kerja di Jakarta Jadi bolak-balik gitu Sabtu Minggu Ini balik kesini Buat Terabas Jadi terabasnya Gak tiap hari Kemarin PRnya Gue cuma Ya Ngebersihin Bekas-bekas Tanah-tanah Yang buat terabas Apa yang Terabas itu Sama Ngecat ulang Paling Jadi ngecat rangka Terus Ngerapihin Bodi-bodi Semua Bodi-bodinya mulu sih Semarin cuma Bekas cet Jadi gue rontokin semua Cepat cet Jadi PRnya Cuma Ngerapihin doang Ngerapihin sama Ngebersihin Ngecat lah Ngecat lah Kayak gitu Kalau untuk di mesin Dia gak ada PR Sama di kaki-kaki juga Gak ada Kaki-kakinya masih enak Mesinnya masih Standar Full standard Terus gue dapet Kenalputnya udah FMF Jadi ya Kayak hitung Murah lah Gue dapet segitu Dua-dua Pakai lampu yang mana Pakai lampu yang mana Makanya gak bisa pake bilet Dengan pake bilet Anjing Makanya gak bisa pake bilet Bisa Jadi gitu Kalau ditanya Galakan mana Sama kencang mana Ya gue jawabnya Gas Tapi kalau ditanya Enak Nyaman Ya gue jawabnya Yang ini Kayak 250 Baru-baru Baru bisa Baru yang bisa Baru yang bisa bikin Kemarin Tadi Baru nemu caranya Baru nemu caranya Jujur kalau ditanya Enakan mana Ini sama Gas Gas Apa sama WR Gue jawab ini Jauh lebih enak ini Cuma ya emang Di mesin Di kaki agak hangat Karena ya Namanya wajar juga Namanya 250 Kalau ini Dia agak panas Enggak terlalu panas juga sih Kalau yang punya gue Karena mesinnya masih standar Hangat lah Masuk kategori hangat Kalau untuk masalah spare part Emang kurang enak Karena spare partnya Dia agak mahal Kalau masalah Kalau masalah Perawatan Sama Sama aja sih Kalau kata gue Masalah perawatan Mas sama aja Kalau sama gas Paling oli rutin Kayak gitu Radiator Radiator Dia 2 bulan 3 bulan Sekali lah Kalau 5 Paling Sebulan 3 mingguan Lalu 2 mingguan Cuma emang Spare partnya emang Kalau ini agak mahal Karena kan Kawasaki Tau sendiri Spare partnya Kawasaki Kan kayak gimana Harganya Cuma ya mau gimana lagi Gue nyaman Sama ini motor Karena waktu itu Nyobain punya temen Kayak yang 250 Gue rasain kan Ih anjir nih motor Kok enak sekali Di asal Di bawah santai Di bawah hari-hari Kayak gitu Enak Nyaman gitu Bawahnya Kayak Gue Ah yaudah lah Pengen kayak lagi Kelas teman Kemarin mah gak niat Sebenernya gak niat Beli motor ini Di motor muncul terus Di apa beranda Marketplace kan Facebook Gue skip-skip terus kan Karena harganya Awalnya tuh Eh 30 Lewat di gue 30 Gue skip Terus gak lama Seminggu Turun harganya Jadi 27 Dari 27 Turun lagi Dari 25 Pas dari 25 Itu lewat lagi Di marketplace Gue akan di beranda Ah coba tanya Iseng Tanya Oh lengkap motornya Apa lengkap Lokasinya deket lah Dari tempat gue Yaudah Sekalian ngecek kan Gue ngecek Mesin masih Halus lah Masih enak Kenal kode FMF kan Ya cuma paling PRnya itu Kotor kayak gitu kan Jadi yaudah Gue Tawar Tawar 20 Tawar 20 Awalnya Gue tawar 20 Gak dikasih Mentoknya 22 Yaudah gue bawa 22 Kemarin tuh Perangkanya di powder coating Terus di vapor blasting Mesinnya Karena mesinnya juga Semua dicet kemarin Bekas cet Makanya di vapor blasting Yang agak mahalnya itu Ya itu Vapor blasting Sama powder coating Sisanya paling Beli aksesoris Kayak velg Ban kayak gitulah Jadi ya Kehitung murah lah Kalau segitu mah Ayatim Prabu Oh iya Terus kalau ditanya Irit mana Ya beda tipis sih Karena itu motor Yang gas-gas gue itu Udah dikasih settingan Paling irit Jadi dia gak terlalu goros Tapi kalau masalah irit Emang lebih irit ini sih Ini bensin fuel Gue pake muter-muter juga Masih kuat anjir Sampai ini juga Muter-muter Besoknya gue isi Masih kuat nih motor Cuma emang Karena ini gak ada Indikator bensin Jadi kalau dia Sisa Apa mungkin Sisa 2 liter Atau 1 liter di tanki Dia langsung tulisan fuel gitu Indikator fuel Karena gak ada indikator Apa Gak ada Ini bensinnya kan Jadi gak bisa ngeliat Sisa berapa gitu Cuma emang Gue jujur emang Paling enak Paling nyaman Kalo dipake tuh Kayak 250 emang Dari tenaga Dari handling juga Motor lebih enak Dari Ninja juga Lebih enak Buat hari-hari Buat touring Apalagi lebih enak lagi Makanya gue seneng Ngomong di motor Apalagi sama suaranya Gue seneng juga Sama karakter suaranya Pokoknya Kalo udah denger Ini pasti Oh Kayak 250 Udah ketahuan tuh suaranya Punya ciri khas Sendiri lah Di suaranya Apalagi kalo Kenal potnya Make FM Wih Lebih ciri khas lagi Terus ini Baru gue sempet Pasangin bilet ini Karena kemarin Sibuk Bikin pesanan Punya orang terus Jadi gak sempet bikin Ini gue pakein Ice Turbo SE yang Yang 2024 Yang Experience Bedanya apa Sama yang Turbo lama Yang putih Dusnya putih Bedanya ya Beda tipis sih Dari cahayanya Keliatan kalo yang Experience ini Yang gue pake Yang 2024 Dia tebal Di tengah gitu Nah kalo yang Turbo yang versi sebelumnya Dia tebalnya rata gitu Tapi kalo untuk Terang Ya lebih terang ini Sedikit Sedikit lah Kata gue Sama ya perbaikan Di bagian Selenoid kan Kalo Ice Turbo itu Banyak ini kan Yang ngeluh Selenoidnya tuh geter Karena emang Selenoidnya goyang Gak kokoh gitu Kalo yang versi ini Yang experience Yang terbarunya Dia Selenoidnya lebih kokoh Jadi gak terlalu geter lah Masih geter sih Sedikit Tadi gue cobain Kena getaran mesin Tapi sedikit Gak terlalu parah Kenapa pake Ice Turbo Karena Kalo Ice Turbo Apa ya Gue seneng cut offnya Cut offnya lebih rapi Cut off lebih rapi Sama nih High beamnya Tuh High beamnya gak pelit Dia tinggi gitu Ini karena posisinya Gue terlalu ke bawah aja Makanya gak terlalu Tinggi High beamnya Terus Kalo Ice Turbo itu Cut offnya rapi Terus Cahayanya tuh rata gitu Bagian samping Sampai ke ujung Ujung ke ujung Terata gitu Cut offnya Makanya senengnya tuh Eh pake Ice Kita ngisi bensin dulu Ini motor Di Sipir Talat juga bisa Biarpun Biarpun 250 cc Di Sipir Talat bisa 50 50 Soalnya dia Kompresinya cuma 10 Kompresi standar Yang 10 berapa gitu Jadi Pertalat sebenernya masih masuk Cuma ya Enaknya pake Pertamax Eh 10 atau 11 10 kalo gak salah Gue liat Di Google Jadi Biarpun 250 cc Tapi masih bisa pake Pertalat gitu Jadi enak kalo buat Turing-turing jauh Gak apa Gak susah kan 250 cc Tapi Kompresinya kecil ya Cuma 10 Kalo gak salah 10 berapa gitu Makanya masih bisa pake Pertalat Kalau gak salah ya Juga tim Brabunya Bener anjing Yang dimotor dibilang Banyak yang bilang Motor tim Prabu Dah emang Emang motor tim Prabu Kan kelek 250 Apalagi kalo Warnanya hitam Udah baju hitam Pake bantahu Pake jaket Udah pasti orang kabur Anjir dikiranya tim Prabu Itu Aku cinta Terbisa pake bilet Tiu-tiu Tiu-tiu Anjai Piu-piu-piu Motor mana yang bisa Piu-piu-piu Bisa Tandar Ah Sehari Dikebut lah Karena emang Air gak ada lampu Anjir Makanya dikebut Ini kita ada berapa motor 1 2 3 4 5 6 7 8 Oh 8 9 10 Tampai 1 orang lagi Nanti Ini motor Nanti mau gue Bawa ke Papua Ini Jadi nanti gue Balik ke Papua Gue bawa lagi Jadi WR kan udah disana Sekarang Gue lagi di Bandung Nanti ini lagi Gue bawa ke Papua Entah nanti Pake pesawat Atau kapal Tergantung nanti Gimana duitnya Terus gue seneng nih Motor Modelnya Apa Bentuk bodinya Gue seneng Dia biarpun Nungging Tapi Nunggingnya Cakep gitu Masuk sama Bentuk bodi Beda kalo WR Emang nunggingnya Nungging apa ya Nungging lucu Cok Kalo ini Nunggingnya Nungging cakep Anjir Terus banyak yang bilang Ganti Apa Diratain joknya Ah ngapain Kata gue Emang gak usah Cok Gini aja udah cakep Karena Posisi duduk kayak gini Lebih enak Kalo diratain nanti Gak enak Jadi lebih tinggi duduknya Pas nge-sali Pak Ntar 6-7-0 Higgin Dilung Sudah Aik sekarang Berani naik Tuhan Hah Aik sekarang Berani naik Oh aik wadah Ayo naik Mungkin bisa Mana naik Ini Ice Turbo Biarpun di dalam kota Kayaknya dia Lampunya Gak tenggelam Masih terang Masih tebel Kena lampu jalan Padahal Biasanya Bila-bila Kebanyakan Kalo kena lampu jalan Dia Ngelam warnanya Kenapa gak pake finish Pak finish Atau Apa JTZ Yaitu CR7 Karena Apa ya Kebanyakan Kalo merek-merek Kayak gitu Dia High beamnya kurang Pelit Pelit di high beam Ya emang terang sih Terang Cuma kebanyakan Terangnya itu Di tengah doang Jadi pinggir-kiri kanannya Itu Tipis gitu Terus High beamnya Gak diki Pelit Jadi Istilahnya Pelit high beam lah Kalo Ice kan dia Gak nih Diki kan High beamnya tuh Makanya Gue senengnya Pake ice tuh gitu Sama paling Kalo Bilet-bilet Pesanan orang Gue kasih pake Apa gue pakein Ice Turbo Turbo SE lah Turbo SE Yang 2024 Kalo sekarang mah Manjai Blatak-tak Ada Blatak-tak-tak Mungkin ya Kalo kalian nanyain Bilet yang Low budget Bagus Kalo kata gue Yang budget Bilet yang budget Di bawah 500 ribuan Yang bagus itu Satu CR7 Kenapa CR7 dia Karena CR7 dia Apa Putihnya tuh putih Putih terang Tebel Kayak gini Cuma Emang dia Cut offnya Kalo CR7 dia Cut offnya ini Bentuk Doraemon Maksudnya bentuk cahayanya Bulat gini lah Kayak kantong Doraemon Kalo ini kan dia Kotak gini Itu kalo CR7 Terus Yang kedua GTZ Cuma GTZ 2 Lupa Serinya apa ya GTZ 1.1 Kalo gak salah Titan Titan GTZ Itu terus Sama apa lagi ya CR7 GTZ Terus kalo Phoenix Phoenix gue kurang ini Kurang ngikutin Gue gak tau kalo Phoenix Pokoknya CR7 GTZ Sama Ice Ice itu Yang harga 300 ribuan Ada WST Gen 1 Itu dia juga bagus Cut offnya lebar Jadi si cahayang Lampunya lebar Putihnya juga ya Lumayan tebel lah Untuk harga 300 ribuan Jadi itu kalo kalian Pengen Bilet yang Budgetnya Di bawah 500 Ya Ada CR7 Terus Ada GTZ GTZ Titan Sama Apa tadi ya Ice WST Gen 1 Itu Yang gue rekomen Buat budget Di bawah 500 Cuma ya Kalo gue Kalo gue Buat bilet-bilet Pesanan gitu Gue kasihnya Ice Turbo Sekarang Gak Gak gue kasih yang Merek-merek Kayak gitu Karena kan tau sendiri Gengsi orang Indonesia Kan tinggi kan Nanti pas ditanya Mereknya apa Mereknya ini CR7 Titan Aduh Langsung ini mereka Sama ya Paling Kalo Ice Dia ini apa Awet lah Lebih awet Ya semuanya juga Awet sih CR7 Juga awet Maka Orang-orang Lebih seneng Lebih Taunya Ice Kan Ice Ice Full Ice Makanya Kalo Bilet-bilet Pesanan gue Kasihnya Ice Turbo SE Yang 2,5 Tergantung juga sih Kalo orangnya Request Pake yang 3 inch Ya gue bikinin Kalo request Pake yang Full RGB Ya gue bikinin High beamnya Tinggi cok tuh Wajir Jauh Kemarin Lampunya Lampu apa Lampu kandang ayah Makanya gue Pasangin bilen Masa ya gue Jualan bilen Tiap hari Bikin punya orang Tapi motor sendiri Gak pake bilen Cok Oh yaudah lah Gue pasangin bilen Gak 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masih tebal lah Gak apa enggak tipis tuh Kelihatan kan? Masih tebal dia Kena nasepala basah Ais Turbo SE yang 2024 experience Aduh belakang ceret lagi cowo Hujan-hujan Tiba-tiba hujan cowo Kita kemana? Ayah warung Kita warung lain Terus nanti-nanti Aman kan berembun Gak apa gak berembun Sekalian ngetes gak apa-apa lah Ngetes apa berembun atau enggak Ternyata aman Aneh anjing Tadi disana kering Disini hujan deras Nasib nasib Alam tidak menyetujui kalian Untuk pergi Aih pakai celana baru lagi Baru buka plastik cu Sepatu putih lagi Aduh anjing Tahu gitu Aih tadi gak pakai sepatu putih cu Disana tadi kering Disini hujan tiba-tiba cu Langsung hujan deras Wuhh motor Aih Gila-gila ganteng juga ya Maka bilet tambah lebih sangat Rumah orang cu Gak sengaja pak maaf Kalo pake bilet tampilnya jadi sangkernya Cakep Garang gitu Wow Anjir Besok mau gua rapihin lagi Itu tadi pasangnya buru-buru Soalnya kalo masang bilet di motor kayak gini tuh ribetnya di Apa kabel-kabelnya Kabel-kabel itu sempit kan Jadinya harus Natanya bener-bener gitu Nata kabel-kabel di belakangnya Besok baru gua rapihin lagi nih Taman ngebrumbun Taman ngebrumbun Taman ngebrumbun Taman ngebrumbun Sub indo by broth3rmax Top 10